Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di hari minggu ini Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti sehat ya? Pasti senang ya? Karena apa? Karena kita hari ini bisa kebaktian lagi Di kelas batita Semua sudah mandi kan? Sudah minum susu kan? Pasti kalau sudah makan, sudah mandi, sudah minum susu Pasti badannya sehat Dan siap mendengar firman Tuhan Cerita hari ini tentang apa ya? Cerita hari ini itu tentang sukacita Sukacita itu apa ya? Sukacita itu adalah Gembira Hati yang gembira Sukacita itu tidak sedih Sukacita itu Senang selalu Sukacita itu apa lagi ya? Sukacita itu tidak nangis Nah itu bukan sukacita Sukacita Jadi kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan Tentang sukacita, tentang senang, tentang berbahagia Yuk kita dengarkan cerita dari firman Tuhan Untuk hari minggu ini Ketika hari sudah malam Pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus Di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus Dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya Dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Demikian adik-adik cerita dari firman Tuhan hari ini Siapa tadi yang lihat Waktu murid-murid Yesus Menutup rumahnya Kunci Semua Jendela ditutup semua Karena apa? Karena mereka takut Kenapa takut? Karena waktu itu Tuhan Yesus Sudah Tidak ada bersama dengan mereka Jadi mereka berkumpul di rumah Ditutup semuanya Jendela Mereka takut Tapi mereka sedih juga loh Karena apa? Mereka udah tidak ada Tuhan Yesus bersama dengan dia Tapi Ingat gak? Waktu Tuhan Yesus datang Mereka bersuka cita Karena apa? Dia bisa melihat Tuhan Yesus lagi Tadinya kan udah gak ada tuh Udah disalib Udah bangkit Udah gak kelihatan lagi Tapi begitu Tuhan Yesus hadir Wah Mereka senang Mereka mendekat kepada Tuhan Yesus Karena apa? Rindu Pengen ketemu Gak ada Begitu datang ke rumah Tiba-tiba hadir Tidak lewat pintu Mereka bersuka cita Ya Jadi Kita pun demikian Walaupun Tuhan Yesus tidak ada Gak kelihatan Tapi Yakin Tuhan Yesus itu Ada bersama-sama dengan kita Jadi Selalu Kalau misalnya gak ada mama Gak ada papa Boleh gak takut Boleh takut Tapi sebentar aja Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus Kalau misalnya Gelap Boleh takut? Boleh Tapi sebentar aja Tidak boleh takutnya lama-lama Karena apa? Ada Tuhan Yesus Dan ini juga Kalau lagi sedih Boleh gak sedih? Boleh Nangis boleh gak? Boleh Tapi Sebentar aja Habis itu harus tetap Suka cita Ya Diharapkan adik-adik semua Punya hati yang gembira Punya hati yang suka cita Punya hati yang senang Pasti Pasti Semua Senang Pada kita Adik-adik Selamat hari Minggu Sampai ketemu lagi Minggu depan Shalom Diharapkan adik-adik semua Sampai ketemu lagi Terima kasih.